Intro Selangkah lagi Laksamana Yudho Margono akan menjadi Panglima TNI Sebentar lagi anak petani itu akan menjadi orang nomor satu di instansi TNI Presiden Joko Widodo memang sudah resmi menunjuk calon tunggal Panglima TNI Adalah Laksamana Yudho Margono sebagai pengganti Jenderal Andika Perkasa Laksamana Yudho Margono akan menjalani fit and proper test pada Rabu di Komisi 1 DPR RI Ini dilakukan sesuai mekanisme 10 Panglima TNI di Lantik Karir Laksamana Yudho Margono di dunia militer terbilang sangat cemerlang Laksamana Yudho lahir dari keluarga petani Dengan latar belakang keluarga petani membuatnya memahami arti penting perjuangan dalam hidup Laksamana Yudho ingin menggapai impiannya menjadi seorang tentara dengan mendaftar menjadi tentara di Akademi Angkatan Laut Surabaya Jawa Timur Saat itu Yudho muda harus menempuh perjalanan jauh dari Madiun ke Surabaya menggunakan bus Lantaran tidak punya sanak saudara Yudho rela menumpang tidur di masjid untuk merebahkan tubuhnya Setelah berjuang mengikuti proses seleksi Akademi Angkatan Laut Sebagian besar karir Laksamana Yudho sebagai prajurit TNI Angkatan Laut berlangsung di Kapal Perang Republik Indonesia Awal penugasan selepas lulus dari Akademi Angkatan Laut pada 1988 Yudho mendapat kepercayaan dengan mengemban posisi sebagai asisten perwira divisi senjata artileri Rudaldi KRI Wilhelmus Zakaria Johannes 332 Setelah itu ia ditunjuk menjadi Kepala Departemen Operasi KRI Ki Hajar Dewantara 364 Dan perwira pelaksana KRI Fatahila 361 Setelah itu Yudho Margoro dipercaya menjadi Komandan KRI Panrong 801 Komandan KRI Sutanto 877 dan Komandan KRI Ahmad Yani 351 Yudho mendapat kesempatan untuk memegang tongkat komando di beberapa satuan 2004-2008 Laksamana Yudho mengemban Komandan Pangkalan Angkatan Laut Tual Dan Komandan Lanal Sorong pada 2008-2010 Setelah itu kembali ke urusan kapal dengan menjadi Komandan Satuan Kapal Cepat Komando Armada Timur yang kini bernama Komando Armada 2 pada 2010-2011 Dan Komandan Satuan Kapal Eskorta Kuarmar Tim pada 2011-2012 Yudho dipercaya menjadi Komandan Komando Latihan Komando Armada Barat Yang kini bernama Kuarmada 1 pada 2012-2014 Dan Perwira Pembantu 2 Operasi Latihan Staff Operasi TNI Angkatan Laut pada 2014-2015 Yudho juga ditunjuk menjadi Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut 1 Belawan pada 2015-2016 Menjadi Kepala Staff Komando Armada Republik Indonesia Wilayah Barat pada 2016-2017 Karir Yudho Markono terus meroket dengan menjadi Panglima Komando Lintas Laut Militer pada 2017-2018 Beberapa jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Laut Layannya dipegang Seperti Panglima Komando Armada 1 2018-2019 Dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 pada 2019-2020 Saat menjabat Pangkogab Wilhan 1 nama Yudho akrab di telinga masyarakat Dengan keterlibatannya secara langsung memantau kehadiran kapal-kapal nelayan China Yang melanggar karena memasuki wilayah Natuna, Kepulauan Riau pada 2020 Yudho yang saat itu masih menyandang bintang 3 juga terlibat aktif dalam penanganan warga terkait COVID-19 Terutama dalam pemulangan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri Usai menjadi Pangkogab Wilhan 1, Yudho kemudian dilantik Presiden menjadi Kepala Staff Angkatan Laut pada 2020 hingga saat ini Kini setelah lulus dalam Fit and Proper Test di Komisi 1 DPR RI Ia akan segera dilantik Presiden Jokowi Dodo Untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI Terima kasih telah menonton!